Hai semua, perkenalkan nama saya Fitria Anakta Ismaila, akrab di Sapa dengan panggilan Tata. Saya anak ketiga dari lima bersaudara. Saya lahir dan besar di Pulau Indah dan Permah yaitu Pulau Lombok, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2009 di kota Selong. Dan sekarang saya menempuh pendidikan di SMP Negeri Satu Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang penduduknya paling banyak di antara kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari itulah, tempat kelahiranku ini memiliki khasanah budaya yang melimpah, juga kuliner dan tempat wisata yang bisa memanjakan lidah dan mata. Seperti Desa Wisata Tete Batu, terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Keunggulan yang menjadi daya tarik di Desa Wisata ini adalah wisata alam air terjun, sawah indah yang mempentang, dan rute lintasan sepeda gunung. Jadi tidak heran, Desa Wisata Tete Batu merupakan pemenang Best Tourism Pilates yang diselenggarakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia Persedikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO. Ah, betapa bangganya saya sebagai anak yang lahir dan lisa di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, di Kabupaten Lombok Timur juga terdapat desa yang menghasilkan kain dengan motif yang beragam dan menawan, yaitu Desa Pringasela. Kain khas Pringasela ini, setiap motifnya memiliki makna dan filosofi yang berbeda-beda. Salah satunya motif langit-langit. Motif ini berusia ratusan tahun dan dipercaya untuk pengobatan. Sebagai judara sasa, merupakan suku asli pulang lombok, saya harus memastarikan budaya yang ada di tanah kelahiran tercinta ini. Seperti baju adat lambung yang saya kenakan, beserta aksesorisnya yang memiliki arti dan makna yang sangat mendalam. Dari situlah, saya harus memaknai semuanya. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab saya sebagai Putri Cilik Indonesia, perwakilan NTB. Saya, Fitria Anakta Ismaila, perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk Putri Cilik Indonesia. Terima kasih telah menonton!